Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan dokter kita pada hari ini. Kita langsung saja kembali ke dokter Wenti untuk materi hari ini membahas mengenai anemia pada ibu hamil. Oke jadi tadi sudah dibahas tentang anemia, anemia defisiensi besi. Nah ini ada yang namanya tablet tambah darah. Nah tablet tambah darah ini yang mengandung suplemen zat besi ya. Nah dia mengandung sekitar 60 mg zat besi dan 0,4 mg sang kulat yang ada di puskesmas ini ya. Jadi itu programnya dari pemerintah itu gratis untuk ibu hamil. Nah sudah paket lengkap, sudah ada zat besi dan asam folatnya, diminumnya sekali sehari ya. Nah tablet tambah darah diberikan kepada ibu hamil minimal sebanyak 90 tablet selama kehamilan. Dan dapat didapatkan secara gratis melalui puskesmas terdekat ya. Nah dianjurkan untuk ibu hamil meminum 90 tablet tambah darah secara teratur selama masa kehamilan dimulai dari sejak awal terdeteksi kehamilan. Dan dapat ditambah hingga 42 hari setelah melahirkan. Karena memang penting untuk zat besi itu. Jadi sampai kita melahirkan pun masih harus disupport dengan zat besinya. Kalau untuk gadis remaja dokter apakah boleh mengkonsumsi tablet tambah darah? Boleh, tadi kan sudah dijelaskan sama dokter putri bahkan untuk remaja putri dianjurkan. Sudah ada programnya juga ya. Balik lagi tidak hanya dari tablet suplemen tadi ya. Dari makanan pun sangat banyak sekali beraneka ragam makanan yang banyak mengandung zat besi. Makanya makanannya harus porsinya yang beraneka ragam. Oke, nah jadi manfaat zat besi tadi apa sebenarnya? Jadi merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan hemoglobin tadi ya atau sel darah merah. Kemudian untuk menambah asupan zat gizi pada janin, mencegah terjadinya anemia defisiensi zat besi, mencegah perdarahan saat persalinan, kemudian menurunkan resiko kematian pada ibu ya. Nah, agar konsumsi tablet tambah darah dapat lebih efektif, harus diminum, disarankannya sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual. Karena memang zat besi tadi bisa memicu terjadi jemual. Yang mana ibu hamil itu sangat rentan, sangat sensitif untuk mual-mualnya ya. Makanya dianjurkan malam saja ya. Kemudian dikonsumsi bersama makanan atau minuman yang mengandung vitamin C ya. Karena untuk mempermudah agar penyerapan zat besi di dalam tubuh tadi ya. Bisa dengan buah segar ya, bisa dengan sayuran atau dengan jus buah, pokoknya yang vitamin C-nya tinggi ya. Kemudian jangan minum bersama teh, kopi, dan susu. Kenapa? Karena dia akan menghambat proses absorpsi zat besi tadi. Malah yang disarankan adalah jus tadi ya, sayur-sayuran atau buah ya. Pokoknya teh, kopi, susu itu dia akan menghambat proses zat besi diabsorpsi di tubuh kita ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Ibu yang sedang dalam masa kehamilan akan retan sekali terjadi anemia. Nah, ini disebabkan karena darah ibu digunakan juga untuk metabolisme tubuh ibu sendiri dan juga untuk janinnya. Jadi, dua kali lipat kerjanya ya. Double ya. Benar sekali. Maka beresiko untuk terjadinya anemia. Kurangnya intake atau zat-zat pembentuk darah pada saat kehamilan dapat menyebabkan anemia. Tadi ya, bisa kurang karena nutrisi ya, karena intakenya yang kurang, makannya yang kurang ya. Penyakit anemia herediter yang sudah ada sebelumnya juga akan dapat memperparah anemia pada ibu hamil ya. Anemia dapat berakibat buruk bagi proses kehamilan dan juga perkembangan janin. Kita sudah bahas tadi di belakang bagaimana banyak sekali dampak-dampak yang tidak diinginkan apabila terjadi anemia. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat sesuai dengan jenis dan keparahan anemia yang diderita agar ibu dan bayi sehat ya. Jadi, balik lagi. Anemia itu sebenarnya pronosanya baik ya. Bisa ditangani apabila cepat dan tepat. Oke, baik. Silahkan duduk kembali, Dr. Wenti. Nah, kita kembali dulu ke Dr. Putri ini. Dr. Putri, sarannya untuk ibu hamil agar tidak menyepelekan selalu untuk screening, pengecekan, kadar hemoglobin, gitu dokter. Supaya tidak dispelekan, nih. Sebenarnya yang paling penting adalah siap dulu secara fisik dan mental terhadap pernikahan dan juga kehamilan. Karena kalau kita sudah siap, sudah mempersiapkan diri secara fisik dan mental, maka kita juga akan sadar apa saja yang harus kita penuhi, baik itu dari kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kalau kita sudah siap, sudah sadar, nanti kita juga bisa aware atau care dengan tubuh kita sendiri. Kalau ada keluhan, kita akan datang minta pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalnya ada rasanya kayak mual-mual atau rasanya lemah, letih, lesu, tadi kita akan sadar untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat, gitu. Jadi tidak menyepelekan kalau kita dari awal sudah siap terhadap kehamilan itu, ya. Karena tidak sedikit ya, kasus yang datang, yang saya temui, kehamilannya itu tidak direncanakan, tidak dipersiapkan, sehingga mempengaruhi. Sikisnya mempengaruhi, akhirnya makannya kurang, akhirnya banyak keluhan, akhirnya mau minum vitamin, dikasih vitamin, enggak diminum. Itu, jangan salah ya, itu sering, itu banyak terjadi. Jadi yang paling penting adalah persiapkan diri dulu sebelum merencanakan kehamilan, dan aware terhadap gejala ataupun tanda-tanda yang menurut kita mungkin berpengaruh terhadap kesehatan kita secara fisik maupun sikis. Oke, terima kasih Dr. Putri dan juga Dr. Wenti sudah memberikan edukasi yang sangat penting kepada pemirsa di rumah. Maka dari itu hari ini sudah mulai harus lebih aware lagi terhadap kesehatan diri sendiri dan juga pada ibu hamil, mungkin kepada janin yang ada dalam kandungan. Saya Helda Amelia undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.